salam bapak ibu dan saudara terkasi di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program saat 2 5 menit untuk edisi hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan dari Masmur 42 ayat 12 firman Tuhan berkata mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allah ku sahabat Kristus pernahkah dalam hidup kita ini merasa bahwa jiwa kita ini rasanya tertekan dan gelisah kita seperti mengalami beban dan masalah yang begitu berat kita mengalami pergemulan yang begitu menghimpit dan menyakiti lalu kita pun berkata tidak ada pertolongan bagiku semuanya jalan buntu kita merasa sia-sia berdoa dan percuma datang pada Tuhan karena sampai pada saat terakhir sepertinya Tuhan tidak mau menolong penulis Masmur ini berkata bahwa sekalipun jiwaku tertekan dan gelisah aku mau berharap dan bersyukur lagi kepada Tuhan pemasmur ini memiliki komitmen bahwa sekalipun situasiku belum baik aku tetap mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong hidupku aku percaya bahwa Tuhanku masih sanggup diandalkan sahabat Kristus seorang pengikut Kristus yang sejati akan mampu mempercayai bahwa Tuhan sanggup berbuat yang terbaik baginya sekalipun situasinya seakan tidak mungkin dia tidak lagi merengek-rengek menyalahkan Tuhan mengapa sampai hari ini tidak ada jalan keluar seorang yang beriman kuat dia akan berkata aku percaya hari ini ada pertolongan Tuhan bagiku kita ucapkan sekali lagi aku percaya hari ini ada pertolongan Tuhan bagiku kita ganti juga sesuai dengan kebutuhan kita kita bisa berkata aku percaya hari ini ada pemeliharaan Tuhan bagiku aku percaya hari ini ada kesembuhan bagiku aku percaya hari ini ada pemulihan bagi keluarga aku percaya hari ini ada mujijat Tuhan atas pekerjaanku jangan pernah ragu Tuhan Yesus masih sanggup menolong kita mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus kami percaya firmanmu itu berlaku bagi kami semua juga ya Tuhan bahwa kau masih sanggup menolong kami ampuni kalau seringkali kami ini mudah mengeluh mudah komplain mudah marah dan kecewa pada Tuhan tapi hari ini kami mau berkata sekalipun situasi di depan kami berubah kami mau belajar untuk berharap pada Tuhan bersyukur lagi pada Tuhan terima kasih Tuhan Yesus dengan segenap kekuatan iman kami mau berkata aku percaya hari ini ada pertolongan Tuhan bagiku terima kasih Tuhan kau memperkati setiap anak-anakmu dalam perkumulan yang dihadapi Tuhan Yesus kita memuktikan sebagai penolong yang ajaib pribadi yang menguatkan dan Tuhan yang selalu berserta dengan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin sahabat istus saatnya kita katakan dengan keyakinan penuh aku percaya hari ini ada pertolongan Tuhan bagiku salam dari saya pendeta Okiraharjo dari Mijpa Ministry tetap setia sampai garis akhir Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati